hai hai oke Halo teman-teman kembali lagi di channel gaming kali ini kita bakal main game Final Fantasy kembali ya kita mau melanjutkan perjalanan kita di tempatnya si Riku nah ini kampung halamannya Riku teman-teman nah kemarin terjadi chaos antara Albet dengan bangsanya si Seymour ya apa tuh bangsanya itu namanya nah oke kita mau lihat-lihat dulu ya ada apa aja di sini nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa teman-teman oke langsung aja cuy kita masuk ya oke semuanya hancur wah ada bola api nah ini Guadu ya Guadu ya namanya betul 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 oke kita serang fire2 sama blizzard cuy oke oke kita cari Yuna cepat cepat cari Yuna dimana Yuna tuh kan ini nggak beres nih Guadu nih bangsa Guadu nih kita langsung ke sini cuy oh cicit bapaknya Riku ya to get underground okay summoner sanctum oh gila ada anjing oke oke HPnya musuhnya nggak begitu besar ya oke HPnya musuhnya nggak begitu besar ya kita 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 ini bisa lu masuk-masuk ke sini sini Oh nggak bisa ya atau ada ya ini nih harusnya bisa kita masuk situ teman-teman atau balik lagi coba Oh iya Oh iya bisa nih kitanya oke nah ini mungkin salah satu secret mungkin ya di sini ya kalau main tanpa Astaga naga kalau main tanpa ini ya tanpa bantuan dari steam dari apanya ya dari sononya lah nih dapet apa nih wah nggak paham lho hahaha we'll be there soon yuni alright nice again kenapa jadi cepetan lulu daripada titus ya dapet apa sih nggak dapet apa-apa lho lho oh ini kayak secret gitu ya teman-teman ya ah albed albed cib cibaigan apaan ntar aja lah ini nggak bisa kesini lagi kan bakal hancur kan tempatnya sokelah it's okay it's okay wah bercabang-cabang gini ini yang bikin males cuy save dulu aja oke kita kesini oh iya bener udah nggak bisa kesana lagi dong it's okay ada apa nih ada apa nih sin sin destroyed the island where we all used to live oh albed tuh selalu kayak gini but then my dad brought the albed together again if we put our minds to it and work together then we could make a new home everyone worked hard we had our home back again but now why do things have to turn out this way oh oke 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 jadi yang bawa monster-monster ini guado temen-temen ya kan jadi si albed tuh ceritanya dulu kalau katanya si riku itu nomaden lah ya kan istilahnya kan dia oke api atau water jadi tempat tinggalnya tuh kayak nggak menetap gitu loh berpindah-pindah dan mereka terpencar-pencar nah ini bapaknya riku dia mengumpulkan seluruh seluruh albed terus di buatlah ini tempat ini yang dia bilang new home tadi oke alright tapi kan dihancurin kan sama guado kan sekarang jadi gak punya tempat tinggal lagi temen-temen i get why you did it but well i sure don't get it waka they might get hurt on their pilgrimage so you kidnapped them i mean if the summoners don't do their job then who will beat sin oke you want to protect them i know but guardians are there for that if guardians do their job well summoners will be safe it's quiet kimari goes now wah kimari kemana nih mencar dia ini semua pada kacau temen-temen ya udah tempatnya jadi kacau pikirannya jadi kacau oke kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini semua yo semangat semangat yuna please be here wadah mayatnya albet pada goler semua ini kan ninggoi oke spear kenapa nih wadah pembantayan coy mati semua loh oh ini donna ya ini kan para para summoner kan temen-temen jadi albet tuh maksudnya baik temen-temen untuk mencuri para summoner tuh biar dia do their job gitu melakukan pekerjaannya dia tuh kan why couldn't they trust guardians to protect the summoners the albet had no right stopping their pilgrimage the pilgrimage is have to stop if they don't and they get to zanarkin they might defeat sin unicode but then she yunyi will die you know you know don't you someone is trying to get the final eon jadi si albet nih udah tau gitu loh kalau kita udah ngalahin sin jadi bakal mati but then if she cause it then the final aeon is gonna kill her tuh even if she defeat final aeon tuh bakal membunuh yuna juga temen-temen tapi kalau kita ngebunuh sin otomatis yuna juga mati nah sekarang yang dicari pasti caranya gimana mengalahin si sin tapi yuna gak mati oh iya si si tidus belum tau ya temen-temennya ini baru tau sih tidus ya sekarang ya kalau gak salah waka udah tau waka lulu lulu bagaimana kamu bisa bagaimana bagaimana kamu bisa dia dia kayak adik dia aku kira kamu keluarga kenapa kau tak lakukan sesuatu waka gak kira kita mencoba dia dia mencoba hati dia luna dia tahu dia luna luna sempat-sempatnya ini monster muncul misi bunuh diri jadi kalau kita memilih untuk menjadi summoner itu ya itu misi bunuh diri harus siap-siap mati temen-temen dan Oh, Falafor nya ikut sedih ya Lagunya ini loh, ini bagi yang belum tahu ya, saya tuh udah pernah main ini teman-teman Udah pernah tamat, cuman waktu dulu, waktu masih ini beberapa tahun-tahun yang lalu Jadi, gak begitu ingat teman-teman, cuman saya suka banget sama lagunya, back soundnya ya namanya I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know I know it's hard Yeah, I understand I think Right, now let's see what you can do Now, let's see what you can do Oke Menangin banget tuh lagunya teman-teman Coba deh kalian download deh, atau cari deh Back soundnya Final Fantasy X Ada versi aransemennya sama versi aslinya Oke Kita akan cari Yuna, let's go 10.000 jill Wah Wah Ke mana nih kita? Oh, ini kita naik pesawat Oh, ini kita naik pesawat Rina, Rina, kita sampai 1 minit Where's Yuna? Where's Yuna? Izanuha Huput? Izanuha Huput? Izanuha Emeja Izanuha Emeja I said, where is she? Answer me, answer me, damn you What do you do when you find her, eh? I, I, I didn't know anything about what a summoner is, is supposed to do And I told her all those things without even knowing I've gotta tell her I've gotta tell her I'm sorry That's it You're gonna tell her you're sorry And then you just drag her to Zanakind And make her fight Sheen, huh? You're all the same Let the summoner die so we can live in peace Marah sih, Sid Ah, words So, Sid I'm telling you, she won't die Om-nya Yuna, teman-teman Boy Don't forget those words Cause if you do I'm gonna make you regret it Toh I won't So, you know where she is? Of course not That's why we're gonna look Using this airship Airship? Wuh, asyik 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 Wari 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 So I could I could imp asynchronize Si He Put Wari Tidak Tidak Tanpa K đến Jika 被 Keren Wow Momen-momen seru nih Dulu pertama kali liat ini Keren banget Ini kan Pesawat yang kita temuin Waktu awal-awal Yang kita ketemu Riku Terus disuruh menyelam Di dasar laut Nah Suruh menyalakan lampu atau listrik Nah ini Pesawatnya yang kita pakai sekarang Keren Keren Kenapa nih? Wah mau dihancurin Diledakin katanya rumahnya Oh Ready Fire Mungkin artinya kayak gitu Wap Boom Gila Ia Ia fix Kita gak bisa balik ke tempat ini lagi temen-temen Karena udah hancur kan Wah Rugi dong tuh kotaknya dibiarin Bapak lah Rating to sand Berarti kembali menjadi Pasir ya Wah Gak usah nangis Gak usah nangis Gak usah nangis Gak usah nangis Aku baik-baik. Aku... Oke, kau baik-baik. Kau tahu apa-apa tentang Yuna? Aku melihatnya, oke? Jangan khawatir, aku menggunakan Sfera Sila Finder. Jika dia ada di sana, kami akan mendapatkannya. Sfera Sila Finder? Ini adalah Makina Makina. Aku tidak tahu bagaimana ini berhasil, jadi jangan tanya aku, oke? Dan kau masih menggunakannya? Ha-ha! Aku tidak benar-benar tahu bagaimana ini berlaku. Karena karena tabu pada Makina, kami berjalan kembali di malam di sini. Tidak ada perubahan, anak-anak. Tidak perlu berburu-buru, santai. Tidak juga sudah di dalam kagetan ini. Aku tidak percaya itu berpulau ke ladang di ini. Ini adalah Makina. Hahaha, si Waka kan benci Makina. Dan tidak percaya itu berpulau ke ladang di ini. Ini adalah Makina. Percaya kembali dari serep. Gila, kok ya? Kita bicara dengan... Bruder, kakaknya Riku. ini ada orang lagi apa ya oke kita save dulu kali ya setelah melihat kejadian tadi alright kita jalan-jalan dulu yep betul oh kita lihat-lihat bicara-bicara dulu nih hey i'm not looking forward to my brother dying when this is all over if only there was some way of doing it without anyone dying let's think of one easier said than done if we had all the time in the world yeah we'd think of something and while we were thinking sin would kill us all spira doesn't have that time okay we owe our lives to the albed however no matter how they beg we cannot quit our pilgrimage even though you'll die i've known since i was a child my will is set if i do not do it someone else must you understand let him rest okay kita oh ini nih penjualnya rin when when it appears you too have escaped harm you were on the ship too i came to home to pick up some goods and found myself here easy banget ya okay thankfully my goods were spared please let me know if you need any of my wares okay we buy some item gak ada thank you you're all proceed will oh kita masih belum bisa bahasanya albed temen-temen nah ini kenapa i'm not tired if it's not an emergency would you mind leaving okay ah i'm not tired there's something i want to ask you what would you think if i said i i was giving up my pilgrimage unusual most people would never forgive a summoner who quit why is that behind my back they would say i was abandoning my duty so who cares why not do your own thing and i can't say what they want easy for you to say but you do have a point maybe bartello and i should go someplace far away okay ini para albed ya gak ada yang bisa diajak ngomong lanjut lagi ke ruangan ini ini kemana nih jalan buntu cuy oke mungkin kita harus balik lagi oh ini bisa kesini kita oh what is this oh what is this oh nothing special no no you want to keep her safe correct would you seek to stop her pilgrimage of course if she continues this full pilgrimage she will die sure as if you killed her yourself no harebrained law or teaching could send my little niece to her death when i save her i'll make her give up being a summoner quicker than a desert melts ice even against her will you better than a dog's death and i'll take down anyone who don't agree si cheat nih you are the captain good then it's ngelindungin yuna banget ya tipikal apa ya paman yang baik lah ya pastinya ngelindungin keponakannya nih he called yuna his niece right i mean so that makes her albed right don't say it hehehe yuna right baru tahu sih waka kalau yuna tuh albed jadi kalau nggak salah nih ya ibunya yuna tuh albed teman-teman jika 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 yuna new jika 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 kemana nih videonya jika katanya Yuna berada yuna jika yuna jika Wah Oke Ini seru nih teman-teman Habis begini pasti seru nih Coba lihat nih Palace of St. Bevel Palace of St. Bevel St. Bevel Sabar sabar Roger It'll take a while It'll take a while to get to Bevel Meanwhile We prepare for battle Oke All right Teman-teman Ini sebelum kita Ke Scene Bevel Kita udahin dulu aja videonya Oke Kita bakal lanjut lagi Di part yang berikutnya Dan Pastinya Part yang selanjutnya nih Videonya bakal seru banget nih Karena kita nanti bakal keluar dari pesawat ini Dengan cara yang keren abis Oke Makasih udah nonton Silahkan like Comment Share And subscribe Stay healthy And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax